Intro Halo Tribuner, jumpa kembali bersama saya, Kristi Adal. Kali ini kita akan melihat lebih dekat seperti apa keunikan dari Masjid Terapung Anur yang berada di Kampung Guring, Kampung Nelayan yang berada di Kabupaten Sika. Nah, masjid ini merupakan satu-satunya masjid terapung yang berada di Kabupaten Sika dengan keunikannya itu memiliki 99 tiang dari beton yang menopang masjid ini. Nah, masjid ini karena berada di pemukiman warga yang mayoritasnya adalah para nelayan dari suku Bajok yang berasal dari Sulawesi. Nah, untuk mengetahui lebih dekat seperti apa keunikan dan juga sejarah dari Masjid Terapung Anur ini, simak liputan berikut ini. Masjid Terapung Anur khas akan eksotisme laut, berdiri kurang lebih 4 meter di atas permukaan laut. Tepatnya di ujung Kampung Guring, Kelurahan Wolomarang, Kejumatan Alok Barat. Kampung Guring dikenal dengan Kampung Nelayan yang dihuni sebagian besar suku Bajo dari Sulawesi. Namun sebagian kecil warganya berasal dari suku Buton, suku Bugis, suku Lio, dan lain sebagainya. Masjid Terapung Anur merupakan satu-satunya masjid terapung yang ada di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Jarak dari kota Mau Mere menuju Masjid Terapung Anur kurang lebih 4 kilometer melewati jalan Transflores sebelah utara. Masjid ini terletak di ujung Kampung Guring, satu dari tiga masjid yang berada di permukiman padat penduduk. Idris Boka, 43 tahun, takmir Masjid Terapung Anur mengatakan, Masjid Terapung dibangun di atas laut berkelindan dengan kondisi geografis dan permukiman suku Bajo. Rumah nelayan suku Bajo dibangun di atas laut karena hidupnya bergantung dari hasil laut. Peradaban Islam pun sangat kental di sini. Tak heran bila mayoritas warga adalah pemuluk Islam. Menurut cerita takmir masjid ini, suku Bajo yang berimigrasi di Kampung Guring semua beragama Islam. Bangunan masjid kokoh berdiri di atas laut dengan dinding tembok didominasi warna putih. Tampak kubah masjid dengan motif galvalum berdiameter 6 dan corak warnanya orange dan juga hijau. Sebuah buduk kayu berada di serambi masjid, tepatnya di dekat pintu masuk. Buduk ini menjadi tanda bahwa Masjid Rapung Anur merupakan Masjid Nahdlatul Ulama. Hal ini dibenarkan oleh takmir masjid bahwa basis jemaah masjid adalah NU. Di sisi kiri dan kanan masjid terdapat 14 tiang pagar tembok berwarna keemasan dengan sedikit garis biru. Pada serambi kiri masjid terlihat jelas deretan permukiman nelayan dan aktivitasnya. Rumah-rumah mereka dibangun di atas laut dengan tiang-tiang kayu setinggi kurang lebih 3 meter. Sementara itu, serambi kanan masjid terlihat hamparan laut lepas. Lalu lalang perahu dayung maupun perahu motor nelayan menjadi pemandangan yang indah. Hawa di dalam masjid pun juga sangat sejuk. Air laut di area masjid tenang tak menderu tapi keruh. Kondisi air keruh tak lain karena padatnya permukiman di sekitar masjid. Sementara keberadaan pemecah ombak dari batu besar pegunungan meredam gelombang. Pemecah ombak ini dibangun warga dengan jarak dari masjid sekitar 10 meter. Idris mengisahkan sebelum masjid terapung Andor berdiri, 2008 warga Swade membangun sebuah musola. Berukuran 12 x 12 setak jauh dari masjid sekitar 20 meter di bagian utara. Musola dibangun sekitar 2008 kemudian ambruk ke laut karena konstruksi bangunan yang tidak kuat. Menurut Idris, hal ini terjadi karena warga tidak memiliki pengalaman yang mumpuni tentang konstruksi bangunan yang baik. Setelah musola ini ambruk, Idris dan beberapa tokoh penting di kampung Muring berkumpul. Melakukan musyawarah untuk membangun kembali sebuah masjid yang dekat dengan permukiman warga. Dan akhirnya pada tahun 2010 warga berjubaku membangun masjid dengan luas 20 x 14 dengan tinggi 3 meter di atas laut. Bangunan masjid dikerjakan bersama baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan masjid selesai tetapi tak langsung digunakan untuk kegiatan kerohanian kurang lebih 4 tahun lamanya. Kemudian, mulai tahun 2015 masjid resmi digunakan sebagaimana fungsinya untuk kegiatan kerohanian seperti sholat, pengajian, bimbingan, serta pembinaan kaum muda. Masjid Rapung Anur pun pernah menjadi tuan rumah MTQ tingkat Kabupaten Sika. Masjid Rapung Anur mampu menampung 800 jemaah. Berdiri kokoh di atas air laut dengan kekuatan 99 tiang beton penopang masjid. Idris menjelaskan 99 tiang beton melambangkan Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah dan baik yang tertulis di dalam Al-Quran. Sementara pada bangunan utama masjid Rapung Anur terdapat 4 tiang beton berwarna hijau lumut. Tiang-tiang ini melambangkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Abu Bakara Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Usman bin Afan, dan Ali bin Abitan. Ini tiang ini melambangkan 4 tiang, adalah 4 sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bangunan masjid ini memiliki serambi yang luas. Serambi juga digunakan untuk kegiatan rohani. Serambi bagian kanan masjid sering dipakai sebagai tempat kaum laki-laki bercerita seusai menunaikan ibarat sholat. Pengurus masjid pun juga menyediakan makanan dan minuman ringan untuk menemani cerita atau diskusi kaum laki-laki. Karena sudah kebiasaan kita di sini. Habis sholat daripada jamaahnya pulang, inisiatif kita di sini, istilah tamir, toko-toko di sini, bagaimana kalau kita duduk sambil ngopi. Itu memang perencannya orang tua, pendiri ini memang harus begitu. Apalagi saat waktu habis selesai sholat subuh, lebih baik kita pulung, lebih baik kita duduk ngopi-ngopi dulu, sambil lihat pemandangan. Akhirnya pikiran, pikirnya tidak terleksan. Akhirnya jalan terus, alhamdulillah sampai hari ini pun kita masih tetap lakukan. Kadang ngobrol-ngobrol, sambil minum air panas, sambil makan-makan snack. Di Serambi Kanan Masjid telah dibangun kamar untuk para musafir. Kamar ini dibangun untuk membantu mereka yang berkunjung ke Wuring dan tidak memiliki penginapan. Sementara untuk area wudhu berada di sisi barat masjid. Jamaah yang beribadah di masjid ini tak hanya warga kampung Wuring. Ada pula jamaah dari luar kampung Wuring melaksanakan sholat di masjid ini. Takmir Masjid Rabung Anur, Idris Buka mempercayai kehadiran masjid ini bagi benteng pertahanan untuk warga kampung Wuring, mentengi umat dari pencana, penyakit, dan hal gaib dari laut. Dan Tribudar, semikian tadi cerita dan juga keunikan maupun sejarah dari pembangunan masjid Anur yang berada di Kabupaten Sika, tepatnya di Kampung Nelayan Wuring. Dan sahabat Tribudar, jangan lupa untuk selalu saksikan liputan-liputan khusus lainnya terkait cerita keunikan sejarah budaya maupun agama yang ada di Pulau Flores. Saya Krisin Adal, TribuFlores.com, Mata Lokal, Menjangkau, Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!